Intro Saudara-saudaraku yang terkasih Dalam sabdanya dengan tegas Yesus menyampaikan Kepada orang yang bertanya itu Pergilah dan perbuatlah demikian Jadi untuk memperoleh kehidupan yang kekal Kita harus mampu menjadi sesama yang baik Bagi setiap orang terutama yang menderita Mereka yang miskin Mereka yang berkebutuhan khusus Saudari-saudaraku yang terkasih Berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan harian Senin 3 Oktober Pekan Biasa ke-27 Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita Selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat Marilah kita mengawali Renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang Maha Pengasih Sabdamu selalu menghidupi dan menyemangati kami Semoga hidup kami selalu berpaut pada sabdamu Dan jauhkanlah kami dari belenggu dosa Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci Menurut Lukas, Bab 10, Ayat 25-37 Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan sekenap hati Dan dengan sekenap jiwamu Dan dengan sekenap kekuatanmu Dan dengan sekenap akal budimu Dan kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Kata Yesus kepadanya Benar jawabmu itu Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata lagi Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun Yang bukan saja merampoknya habis-habisan Tetapi juga memukulnya Dan sesudah itu meninggalkannya Setengah mati Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu Ia melihat orang itu Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan Demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu Ketika melihat orang itu Ia melewatinya dari seberang jalan Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria Yang sedang dalam perjalanan Ketika ia melihat orang itu Tergeraklah hatinya oleh belas kasih Ia pergi kepadanya Lalu membalut luka-lukanya Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur Kemudian ia menaikkan orang itu Ke atas keledai tunggangannya sendiri Lalu membawanya ke tempat penginapan Dan merawatnya Keesokan harinya Ia menyerahkan dua dinar Kepada pemilik penginapan itu Katanya Rawatlah dia Dan jika kau belanjakan lebih dari ini Aku akan menggantinya Waktu aku kembali Menurut pendapatmu Siapakah di antara ketiga orang ini Adalah sesama dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu Jawab orang itu Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya Yesus berkata kepadanya Pergilah Dan lakukanlah demikian Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Dalam Sabda Tuhan hari ini Dikisahkan sangat menarik Diawali dengan pertanyaan seorang ahli taurat Atau ahli kitab suci Yang bertanya kepada Yesus Tentang syarat Untuk memperoleh hidup yang kekal Ini merupakan salah satu pertanyaan mendasar Umat beriman Kita pun mungkin juga punya pertanyaan yang sama Ahli taurat itu sendiri Lalu memberi jawaban yang dibenarkan oleh Yesus Sarat untuk memperoleh hidup yang kekal adalah Dengan mengasihi Tuhan dan sesama Namun untuk membenarkan dirinya Ia masih bertanya Tentang siapakah sesamaku manusia Namun melalui kisah yang disampaikannya Yesus mengubah pertanyaan Dan jawaban dari Siapakah sesamaku manusia itu Menjadi bagaimana aku menjadi sesama yang baik Menjadi sesama yang baik berarti Melaksanakan hukum kasih Bukan sebagai dua hal yang terpisah Tetapi sebagai satu kesatuan Imam dan Lewi harus segera berdoa Dan melaksanakan ritual keagamaan Mereka mengabekan kasih kepada sesama Mereka tidak menolong kepada sesama yang menderita itu Sebaliknya Orang Samaria Yang tentunya juga punya kepentingan yang sama dalam perjalanannya Ketika ia melihat orang yang menderita Hatinya tergerak oleh belas kasihan Lalu menolongnya Bahkan ia merelakan sebagian dari bekalnya itu Untuk menolong orang yang menderita itu Ia tidak hanya mengorbankan waktu Tetapi juga harta yang dimilikinya Orang Samaria Orang Samaria inilah Figur orang yang mengasihi Tuhan Dan sesama Saudara-saudaraku yang terkasih Dalam sabdanya Dengan tegas Yesus menyampaikan Kepada orang yang bertanya itu Pergilah Dan perbuatlah Demikian Jadi Untuk memperoleh kehidupan yang kekal Kita harus mampu menjadi sesama yang baik Bagi setiap orang Terutama yang menderita Mereka yang miskin Mereka yang berkebutuhan khusus Kita tidak cukup hanya berdoa Atau beribadah saja Tetapi Harus berbuat baik Beramalkasih Dan memberi pertolongan kepada mereka Yang sedang menderita Seperti yang dilakukan oleh orang Samaria itu Marilah Saudari-saudaraku yang terkasih Kita mohon rahmatnya Supaya kita Mampu Untuk melaksanakan Cinta kasih kita kepada Tuhan Dan kita wujudkan Dalam cinta kasih Kepada sesama kita Lebih-lebih Mereka yang menderita Bahagia manusia Yang tidak kulihatnya Yang mendengar Sabda Bapak Tekut melaksanakannya Sabda Tuhan Sabda Tuhan Penuh daya Yang tersesat Dipanggilnya Disembuhkannya Bahagia manusia Bahagia manusia Yang menerima Pasang sabda 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 yang sudah Subida Menggembang Dalam wujud Manusia Terpujilah Oh Sang Kristus, samyang kekal dan penemuan Kebenaran kehidupan, serta jalan keselamatan Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan Dan kita akan menerima tugas perutusan Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkatnya Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita Dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin